Intro Hingga hari ketiga tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Marinir, BNPB dan Kepolisian masih melakukan upaya pencarian korban kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Darung Toba. Berdasarkan data yang diperoleh di posko informasi, Polres Simalungun hingga hari ketiga tim gabungan telah menemukan sebanyak 19 orang dalam kondisi selamat dan 3 orang ditemukan sudah dalam meninggal dunia. Korban meninggal dunia selanjutnya dibawa ke rumah sakit Ronda Haim Pematang Raya untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara. Saat ini diperkirakan sekitar 180 penumpang masih belum ditemukan. Kapal motor Sinar Bangun diketahui tenggelam sekitar pukul 17.30 setelah berlayat selama 30 menit dari Sima Nindo Samosir menuju Tiga Ras Simalungun. KM Sinar Bangun diperkirakan membawa 200 penumpang dan sekitar 50 sepeda motor. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab tenggelamnya kapal Sinar Bangun tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata! Umur diperkenalkan 15-18 tahun. Terima kasih telah menonton!